Ketua DPW Partai Umat Kepri Irsadul Fauzi menargetkan partai yang digagas oleh politikus senior Amin Rais itu mampu meraih suara empat kursi di DPRD Kepri pada pemilihan umum 2024 mendata. Hal itu disampaikan Irsadul di hadapan awak media usai mendaftarkan para bacaleknya ke KPU Kepri belum lama ini. Dengan didampingi para pengurus DPW, Irsadul mengatakan bahwa target empat kursi di DPRD Kepri itu sangat realistis dengan rincian dua kursi dari Batam dan satu kursi masing-masing dari Karimun dan Tanjung Pina. Untuk mengejar target itu, para pengurus dan bacalek gencar bersosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan yakni mengenai visi dan misi partainya dengan fokus salah satunya yakni membantu memperjuangkan orang-orang yang terzolimi. Selain itu pihaknya juga siap mengedepankan berpolitik secara santun dan menolak manipolitik. Insya Allah partai umat dalam hal ini akan menargetkan empat kursi untuk DPRD Provinsi ke Bulan Riau yang insya Allah nanti kami akan berusaha berjuang secara optimal, penuh dengan keyakinan dengan program-program partai kami yang terukur yang tentunya adalah yang berpihak kepada umat yang paling penting kami selalu menegaskan dan mengingatkan kepada kader-kader kami untuk menjauhkan daripada sifatnya yang namanya manipolitik, menjauhkan dari yang namanya sifatnya menjelekkan partai lain, memprovokasi, dan yang lain-lainnya. Tak hanya menjaring para tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bakal calek, partai umat juga menggandeng kalangan milenial yang berpotensi serta memiliki talenta yang mumpuni. Salah satunya Vanessa Mayumi Wen yang pernah mengenyang pendidikan di Amerika ini. Belakang saya kebetulan tahap belasanya di pendidikan, kita memiliki kursus dan pelatihan, juga ada klub-klub yang membantu untuk tenaga-kernaknya juga. Jadi kita khusus akunnya di DPRD Provinsi ke Bulan Riau dan kita juga membantu untuk sekolah keluar dari negara ini. Jadi basisnya adalah bagaimana membantu anak muda Kepulauan Riau pertama dari Kepulauan Riau dan keseluruhannya untuk bisa menurangi asal penanggungan. Hingga batas akhir pendaftaran bacalek KPU Kepulauan Riau sudah menerima berkas pendaftaran 759 orang bakal calon legislatif dari 18 partai politik serta pemilu serentak 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu Arison mengatakan dari total 759 bacalek yang mendaftar ke KPU, ada sebanyak 467 orang laki-laki dan 292 orang perempuan. Sampai dengan catatan kami yang tadi 15 partai politik, ada satu partai politik yang hanya 44. Jadi hanya satu yang tidak terpenuhi di DAPI LENAKUNA 16, hanya satu partai itu tadi. Yang lainnya 455. Tapi nanti yang belum tahu juga, yang tiga ini. Yang belum tahu yang tiga ini. Nanti kalau pada saat setelah penutupan 2359, kami akan sampaikan jumlah calon laki-laki dan perempuan seluruh partai politik di DAPI. Arison menambahkan saat ini KPU-KAPRI tengah melakukan tahapan verifikasi berkas pendaftaran semua bacalek, yang terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023. Proses verifikasi bertujuan memastikan keabsahan persaratan tiap-tiap bacalek, sehingga jika ada berkas yang masih kurang atau belum lengkap, akan dikembalikan ke partai politik bersangkutan guna dilakukan perbaikan. Oktariar melaporkan dari Tanjung Pina.